ya halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di surugi channel pada video kali ini saya ingin melanjutkan video yang sebelumnya ya teman teman di pantai karangbolong nah seperti ini pemandangan pantainya teman teman setelah kemarin saya melakukan perjalanan dari pertigaan sebelah baratnya jembatan sumuk ya sampai ke pantai karangbolongnya seperti ini pemandangan di pantai karangbolongnya teman teman sedang surut dan cuaca juga cukup indah ya di sore hari ini karena meneruskan video kemarin dan saat ini masih sekitar jam 4 sore ya disini dan pemandangannya cukup indah dan ini sedang tutup semua ya teman teman toko yang berada disini disini juga ada gubuk apa ya indah sekali tempatnya nah ini bagian barat teman teman sebelah baratnya cukup indah ya pemandangannya dan saat ini saya berada di sebelah timur nah ini pemandangan dari arah timur disini juga ada goa karangbolong teman teman seperti ini pemandangan goanya oke kita mendekat seperti ini dari dekat goa karangbolongnya dan ini sedang dan ini sedang surut ya jadi akhirnya tidak sampai ke goanya seperti di goa jati jajar ya teman teman pemandangannya nah ini dari goanya terlihat ada tulisan karangbolong disertai ada pohon pohon kelapa ya yang berjumlah enam enam pohon cukup indah oke kita melewati goanya teman teman kita coba lihat seperti apa ya pemandangan di saat sebelah utaranya ya dari setelah melewati goanya seperti ini pemandangannya teman teman dan ini adalah sungai wah sampai sini ya gelombangnya gelombang laut ini sungai yang nantinya akan sampai di jembatan suwuk nanti ya teman teman nah ini pemandangan goanya cukup indah ya dan terlihat alami sekali nah ini dan gelombang dari laut ini adalah sungai yang kalau ke utara terus nanti akan sampai ke jembatan suwuk dan sebelah seberang sana adalah pantai suwuk teman teman nah ini pemandangan dari sebelah barat atau tepatnya di goa karangbolong nah pada bagian sini juga terlihat cukup indah ya cukup luas dan masih kelihatan alami ini sedang surut ya teman teman ini kalau pasang bisa sampai masuk ke goanya nah pemandangan ini dari atas pemandangan atasnya ya terlihat cukup ring pun pepohonan di atas goanya sebagai ciri khas ya jadi jadi terlihat kelihatan alami teman teman oke kita lihat lagi disini juga terlihat ada burung lawet yang berterbangan ada beberapa ya teman teman yang berterbangan disekitar sini nah ini pada pinggirannya teman teman pinggiran goa terlihat seperti batu kapur ya atau ini mungkin yang dinamakan karang ya terlihat seperti karang dan juga belubang mungkin ini yang dinamakan dengan karangbolong teman teman jadi dinamakan karangbolong di kota kebumen oke kita kembali lagi ya melihat pemandangan di sebelah selatannya dan ini juga banyak tetesan air ya teman teman seperti tetesan air hujan ini tetesan goa terlihat cukup dingin anyes anyes teman teman ya bisa dibilang pemandangan cukup indah ya teman teman karena ini saya menuju ke pantai karangbolong bukan hari libur atau lebih tepatnya di bulan puasa jadi kelihatan sepi teman teman kalau hari libur atau mungkin lebaran besok mungkin lebih rame ya pemandangan disini ya disini juga ada sebuah tempat tempat duduk yang berada di sekitar sini di pinggiran goanya nah ini pemandangan dari sebelah selatan terlihat cukup indah ya pemandangannya dan disebelah timur juga ada tulisan kebumen oke kita sebelah ke timur pada bagian selatan disini ada perahu pemandangannya cukup indah dari arah sini sebagai tempat swafoto dan juga membuat konten boleh disini tapi tetap harus hati hati nah ini bagian terbingnya oke saat ini sedang berada di sebelah timur dan disana adalah bebatuan pantai suhuk ya teman-teman di atas bebatuan juga terdapat seperti sawung atau tempat duduk tempat istirahat atau gubuk-gubuk ya di atas bebatuannya disini juga ada teman-teman nah disana pemandangan pantai suhuknya ya dari arah sini dari pantai karanggolongnya nah disini terlihat bebatuan ya pada bagian timur bebatuan laut disekitar pantai karanggolong nah itu adalah goanya yang tadi dikunjungi yang sudah saya video ini dari arah selatan seperti ini teman-teman dan cukup luas ya sungainya dan juga keadaan sedang surut jadi ini bagus sekali pemandangannya dari sini di bawahnya juga terdapat bebatuan teman-teman dan juga pemandangan langit juga cukup indah awan-awannya dan juga langit biru nah disini juga terdapat perahu sebagai tempat untuk apa ya sebagai monumen atau pajangan dan juga disini juga terdapat tempat duduk atau istirahat bersantai di sekitar selatan sebelah timur teman-teman di dekat tebingnya pemandangannya juga cukup hijau indah daerah pegunungan di bawahnya juga terdapat sungai dan pinggirannya ada bebatuan ya teman-teman oke seperti ini pemandangan bebatuan di pinggiran sungai yang menghubungkan kemana ini kalau ke utara intinya melewati jembatan suwuk teman-teman nah itu pemandangan di atas bebatuan pantai suwuknya oke teman-teman terima kasih telah menonton jangan lupa bantu like subscribe dan juga tekan tombol notifikasinya ya kita lanjut lagi di video selanjutnya terima kasih